Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun langsung ke Kalbar guna mengecek progres pendanganan hukum dugaan kejahatan Asusila oleh Oknum Dewan Singkawang. Sekretaris Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Josua Mamoto memastikan progres hukum terhadap Oknum Dewan Singkawang yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kejahatan Asusila terhadap anak di bawah umur sudah sesuai prosedur. Beni menunturkan harapannya agar kasus ini dapat segera diselesaikan agar publik bisa mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Beni juga memastikan pihaknya akan terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga ke tingkat pengadilan nantinya. Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Trismanto menegaskan komitmen pihaknya dalam penanganan kasus anak dan tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Pipit juga menyampaikan pihaknya sudah secara maksimal objektif serta transparan dalam penegakan hukum terkait kasus tersebut. Pipit juga meminta pihak terlapor untuk kooperatif dan membuktikan pengadilan bukan hanya sekedar menyampaikan melalui media sosial. proses ini, progresnya bagus, cepat, dan kita semua berharap kalau dalam tempo tiga tahun lama kasus ini bisa segera dituntaskan hingga nanti publik bisa tahu ketika kasus ini digelar di pengadilan apa yang sesungguhnya terjadi. kita memang di langkah awal adalah melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan. Bila itu dinyatakan nanti lengkap, nanti pasti itu akan berhubungan dengan kejaksaan di mana kejaksaan harus menentukan bahwa sudah lengkap atau belum alat buktinya, mereka untuk cukup untuk bisa dibawa ke pengadilan. Artinya kita berusaha seoptimal mungkin, seobjektif mungkin melakukan penanganan ini agar nantinya bisa diuji di pengadilan dengan seoptimal mungkin dengan alat buktinya. Kapoldek Kalbar Irjen Polpi Petrismanto menjampaikan kemungkinan terkait langkah untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan pihaknya, mengingat penyidik melakukan penyidikan sesuai dasar hukum yang ada. Terima kasih.